cara ganti benang spool atau sponcil di mesin jahit mini hampir semua sama ini ya semua mesin jahit mini nanti caranya kayak gini nih pertama ini kan spoolnya ini udah terpasang jadi saya mau ambil dulu cara ambil ini ditekan ke belakang kayak gini tarik terus ini diambil spoolnya bobinnya nanti ini arah benangnya eh berlawanan jerum jam ya putarannya kita tarik dulu ini perlawanan jerum jam kita taruh aja gini kita tarik ujung benangnya putarannya berlawanan benang jarum jam kita taruh aja kemudian kita pancingnya sebelum jalan kita pancing dulu pakai benang jarum ini dipegang benang jarumnya benang jarumnya taruh di bawah ini ya di bawah sepatu terus handle nya ini sambil kita putar ke arah ke depan cara kita lah yang lagi menjahit kemudian sambil dipegang benangnya ininya sambil di putar sambil dipegang oke gini ntar ya tuh puternya jangan balik-balik satu arah aja sampai keambil si benang spoolnya tuh ambil baru kita ambil benang spoolnya kayak gini supaya bersih jadi wow kayak gini oke udah cukup ini kita tutup lagi oke cukup ya ini udah siap buat kita tes jahit lagi ini tekanan benang kita atur standar aja nomor lima atau empat kemudian jahitnya ya kita jahit lurus aja di nomor dua atau tiga standarnya ya kita geser baru kita jalanin tombol ini buat jalan atau mau pakai pedal juga bisa tegasnya tegang lurusin selesai kita lihat hasilnya oke bagus berarti udah selesai udah beres selamat mencoba nanti